Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan militarnya tidak akan berhenti menggempur kelompok Hamas di Gaza. Pernyataan Netanyahu tersebut disampaikan di tengah tekanan internasional yang semakin ramai mendesak disepakatinya genjatan sejata di Gaza. Dalam kunjungannya ke pos militer Israel yang belum dapat dikonfirmasi lokasi detailnya pada Senin, Netanyahu juga mendekankan tidak ada rencana menghentikan perang. Pernyataan tegas itu disampaikan di tengah isu Israel akan segera menghentikan perang. Sejak Israel menyerbu Gaza yang diklaim untuk menumpas Hamas, lebih dari 20.700 warga sipil tewas, termasuk 250 orang diantaranya dilaporkan tewas dalam 24 jam terakhir. Sementara itu perlawanan Hamas juga terus dilakukan di Gaza. Pada minggu, sayap militer Hamas Brigade Al-Qosam merilis video pertempuran sengit dengan militer Israel di jalur Gaza bagian utara. Dalam video yang belum dapat diverifikasi oleh Reuters terkait dengan lokasi dan waktu detailnya, tampak pula militer Hamas menyerbu pasukan pertahanan Israel dengan roket dan pertempuran jarak dekat di antara reluntuhan bangunan. Seperti diketahui, sejak genjatan senjata dikali perpanjang awal bulan lalu, perang di antara kedua kubu semakin intensif dan semakin masif di beberapa penjuru Gaza. Terima kasih telah menonton!